Intro Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Di video kali ini saya akan berbagi Bagaimana cara membuat Cilor Albandung Oke guys, setelah siap Bahan semuanya Buang daun Bumbunya ada merica Penyela berasa Garam, tepung terigu Dan juga Ada air panas Nah Setelah itu kita campurkan semua bahannya Kita masukkan semua bahannya Ada Masukkan tepung tapioca Terus masukkan tepung terigu Masukkan Bumbu-bumbunya Merica Garam dan penyedap rasa Untuk bumbunya itu sesuai selera ya teman-teman Kalau misalnya kalian mau pakai bawang putih juga bisa Terus Campurkan bawang daunnya Nah setelah Masuk ke wadah semuanya Kita aduk-aduk dulu teman-teman Biar Tercampur ya Nah setelah itu Nah setelah itu Nanti kita Masukkan sedikit-sedikit Air panas Jadi jangan semuanya dulu teman-teman Sedikit demi sedikit aja dulu ya Terus usahakan pakai sendok dulu Karena itu nanti Panas airnya Nah diaduk-aduk Seperti itu Nah Nah terus diaduk-aduk Sampai bahannya itu semuanya Tercampur Nah setelah itu Ini jadi teman-teman Nah jangan terlalu lembek Biar enggak susah Untuk Dibentuknya teman-teman Nah untuk bentuknya itu Nanti kalian bisa Bentuk bulat Kotak Bulatnya Jangan terlalu besar ya teman-teman Biar Enak juga Nanti dimakannya Nah ini udah jadi Teman-teman Udah dibentuk bulat Nah terus kita panaskan air Setelah mendidih Kita masukkan Cilok yang tadinya Masukkan Sedikit-sedikit Terus tunggu Sampai mateng Teman-teman Nah Jangan lupa aduk Biar dibawahnya Enggak gosong Terus kita bisa Tusuk Ditusuk ya Bisa pakai Tusuk sate Atau lidi Tapi lidinya itu Harus bersih ya teman-teman Nah terus Mohon maaf teman-teman Tadi saya lupa Tidak Bikin video Ketika Mengocok telurnya Ya teman-teman Nanti kalian siapkan telurnya Terus Dikocok Dikasih bumbu Garam Sama penyedap rasa Setelah itu Kita goreng Panaskan airnya Terus goreng telurnya Terus ambil Satu persatu Cilok yang udah tadi Ditusuk Sampai Terus digulung-gulung Ya telur itu Langsung digulung-gulung Oke guys Cilor ala bandunya Sudah selesai Nah untuk bumbunya Kalian bisa gunakan Saos Atau kalian bisa Bumbu asin Sama Apa Cabai bubuk Ya Nah bisa Jadi nanti kalian Pasti Manyus Rasanya Oke guys Sekian video Kali ini Menurut kalian bermanfaat Bye-bye Sub indo by broth3rmax